Kita lanjutkan ke informasi selanjutnya pemirsa terdakwa suap perizinan proyek Mekarta, Billy Sindoro, dituntut 5 tahun penjara oleh Jaksa KPK pada sidang tuntutan yang digelar di pengadilan Tipikor Bandung Kamis Malam. Bos Mekarta tersebut dinyatakan terbukti bersalah telah menyuap Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yassin dan sejumlah pejabat PMK Bekasi terkait dan perizinan proyek Mekarta. Sidang kasusua proyek Mekarta dengan terdakwa Billy Sindoro kembali digelar di pengadilan Tipikor Bandung dengan agenda tuntutan Jaksa KPK Kamis Petang. Dalam tuntutannya, Jaksa KPK yang diketuai Iwayan Riana menuntut Billy Sindoro dengan hukuman 5 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah, subsidir 6 bulan kurungan. Oleh Jaksa KPK, Bos Mekarta ini dinyatakan terbukti bersalah telah bertindak pidana korupsi suap terhadap Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yassin beserta beberapa pejabat pemukap Bekasi lainnya sesuai pasal 5 huruf B Undang-Undang Tipikor. Selain Billy, Jaksa KPK pun menuntut 3 terdakwa lainnya yakni Henry Yasmin 4 tahun, Fitra Jaya 2 tahun, dan Taryudi 2 tahun penjara. Billy Sindoro merasa keberatan atas tuntutan Jaksa dan akan menyampaikan pembelaan pada sidang pledoi pekan depan. Harapkan cuma bagaimana ada pertanyaan? Terima kasih. Kalau lihat paparan tadi, seperti Bukit Cakapan, itu masuk akal, kapan-kapan? Maksud apa di jalan-kapan? Dengan siapapun, Pak. Kalau melihat dengan paparan saksi sebelumnya, Pak, itu gimana? Kan nggak ada keterkaitan bakasinya, ada nama bapak di sini. Itu gimana, Pak? Nanti lebih baik. PH yang bisa memberi penjelasan di depan, mungkin lebih jelas. Tapi kalau ada sepotong-sepotong. Sebelumnya, Billy Sindoro diduga telah menyuap atas izin proyek Meikarta terhadap Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yassin dan beberapa pejabat pemukap Bekasi sebesar Rp16,1 miliar dan Rp270 dolar Singapura. Sidang pun akan kembali digelar Rabu pekan depan dengan agenda pembelaan terdakwa atau pledoi. Pemirsa sidang lanjutan kasus Meikarta kembali digelar di Pengadilan Tipikor Negeri Bandung dengan agenda pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Tidak seperti sidang biasanya, kali ini sidangnya dimulai pada Kamis sore sehingga baru selesai di Kamis malam. Dan pemirsa pada tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menuntut terdakwa Billy Sindoro dengan hukuman 5 tahun penjara dan denda 200 juta subsidir 6 bulan penjara. Sedangkan untuk tiga terdakwa lainnya, Henry Yasmin dituntut 4 tahun penjara, denda 200 juta subsidir 6 bulan penjara. Kemudian Pitra Jayapurnama juga dituntut 2 tahun penjara, denda 100 juta subsidir 3 bulan. Dan terakhir untuk Tarayudi dituntut 2 tahun penjara, denda 100 juta subsidir 3 bulan penjara. Pemirsa Jaksa Penuntut Umum menilai keempat terdakwa terbukti secara sah dan juga meyakinkan melakukan tindakan pidana korupsi sesuai dengan pasal 5 ayat 1 huruf B Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pemirsa menanggapi tuntutan Jaksa tersebut, keempat terdakwa akan melakukan nota pembelaan atau peledoi pada sidang selanjutnya yang akan digelar pada Rabu pekan depan. Sekian laporan kami langsung dari Pengadilan Tipikor Negeri Bandung, Osidevani Yuwana Kurniawan, Bandung TV.